Maka saya sampaikan, bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin, takbir! Orang-orang mengatakan, ini bendera hati, kenapa? Karena mereka menakutkan kaum muslimin, bersatu di kalimat, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah, takbir! Teman-teman sekalian, bendera ini rasulullah s.a.w. memberi kenamanya dengan nama Al-Uqab, Ruyatu Al-Uqab, artinya adalah bendera yang seperti elang, bukan sembarang elang, tapi Al-Uqab adalah bendera yang paling, atau elang yang paling tinggi kibarannya, elang yang paling tinggi terbangnya, dan elang yang paling ditakuti oleh elang-elang yang lain. Maka Rasulullah s.a.w. ketika beliau mengetahui bahwa setiap kabilah memiliki bendera-bendera, maka beliau membawakan bendera Al-Uqab, Ruyatu Al-Uqab, agar ketika bendera ini berkibar, maka semuanya dibawa keagungan, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah, takbir! Karena itulah mereka takut dengan kalimat tawhid, mereka takut dengan kalimat persatuan, karena Rasulullah s.a.w. menjadikan kibarannya ini sebagai tempat yang tertinggi, sebagai kalimat yang paling mulia, dimana kita bersatu di bawahnya, takbir! Maka mereka membakar kalimat ini, karena mereka tidak suka bahwa kalimat ini akan mempersatukan kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian, gue tanya, seberapa greget lo? Seberapa greget lo? Lo bilang gue intoleransi, tapi lo yang main persekusi! Lo bilang gue radikal, tapi lo logika lo nggak masuk akal! Lo bilang, bahwa kami makar, lo yang main bakar! Tapi kalau lo bakar satu, gue kibari seribu! Maksud! Taman-taman sekalian, dari hadis riwat Ahmad, Rasulullah s.a.w. bersabda, ada satu orang datang di hari kiamat, ketika mawazin diturunkan oleh Allah s.w.t. Timbangan-timbangan disusun oleh Allah s.w.t. Maka orang ini ditimbang seluruh amal-amalnya. Maka Rasulullah berkata, seluruh amalnya menyulitkan dia, Maka dia kemudian merasa sedih, dia takut diperintahkan kepada dia. Malaikat-malaikat berkata, serat orang ini pergi ke neraka. Maka dengan kepala menunduk, lalu kemudian dia pergi ke neraka. Tapi bersulullah rahman, dia berkata, tunggu jangan buru-buru. Masih ada satu kartu yang tersisa. Satu kartu yang belum dibuka, daripada orang ini yang telah berat amalnya pada nerakanya Allah. Maka ketika dibuka, terbukalah kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, apakah di hatimu mengakui kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia berkata, ya ya Allah. Maka kartu tadi ditimbang kepada timbangan baiknya. Maka seluruh amal-amal burunya, dihapuskan oleh kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman sekalian, sukakah kita? Andaikan satu waktu, kita dihadapkan dengan Allah SWT. Kemudian kita tidak tahu, amal apa yang kita banggakan di depan Allah SWT. Kita tidak tahu bahkan kita diterima atau tidak amal-amal kita. Kita tidak tahu, apakah amal-amal kita itu berharga dihadapan Allah SWT. Tapi dengan kalimat ini, kibarkan tinggi-tinggi. Dengan kalimat ini, maka kita meminta pada Allah, Ya Allah, di hati kami ada, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.